Sekali lagi saya berdoa untuk saya sendiri dan untuk teman-teman yang hadir di sini mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan tetap harus jaga kondisi badan. Yang berikutnya, selamat hari raya kemerdekaan RI, walaupun tidak bisa kita rayakan secara offline, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk meladani jiwa dan semangat dari para pahlawan kita yang telah gugur, sehingga Anda tetap semangat, salah satunya bisa mengikuti dengan cara mengikuti kuliah proses manufaktur ini secara online. Sebelum saya ke materi yang sebenarnya, yaitu terkait dengan optimasi proses permesinan, ada beberapa hal yang menjadi... Menjadi evaluasi, supaya nanti Anda ke depannya tidak mengulangi hal yang sama, baik untuk tugas maupun kuis maupun ujian. Kemarin saya sudah pernah share, tapi alangkah baiknya saya ingatkan kembali secara lisan, dan sekali lagi mudah-mudahan tidak diulangi. Evaluasi yang terkait dengan pelaksanaan ujian tengah semester, supaya Anda tidak mengulangi di tugas, di kuis atau UAS. Yang pertama adalah, ini kemarin saya lihat ada beberapa mahasiswa yang belum absen di learning, di SIM. Tetap saya ingatkan kemarin, jangan sampai UAS, ketika UAS Anda itu lupa. Padahal apa perhitungan kehadiran Anda, Anda ikut atau tidak itu di learning SIM ini. Jadi, saya harapkan Anda, entar kalau perkuliahan, ataupun ada tugas, ataupun ada apa, ujian itu tolong, tetap absensi di learning. Kalau memang formnya di situ disediakan. Tolong, entar supaya saya tidak mengulangi lagi peringatan-peringatan tersebut di pertemuan berikutnya, ataupun di ujian akhir semester. Yang berikutnya, setiap tugas atau kuis atau entar UAS, tolong dikirim dalam bentuk PDF. Jangan dalam bentuk gambar. Sekali lagi, yang kemarin, ya sudah, tidak masalah. Kenapa, kalau dalam bentuk gambar itu akan mempersulit saya, kalau misalkan file yang dikirim itu lebih dari satu halaman. Sekali lagi, tolong setiap tugas, setiap jawaban, setiap kuis atau ujian akhir, nanti itu tolong dikirim dalam bentuk PDF. Kemudian, padahal ini sudah saya sampaikan kemarin, tapi kok ternyata masih ada di ujian itu. Kemudian yang berikutnya adalah, tolong kalau memang jawabannya lebih dari satu halaman, misalkan dua, tiga, dan sebagainya, ya tolong digabungkan. Dikabungkan, kemudian diberi nama filenya tersebut adalah nama Anda, spasi, atau strip, atau garis bawah NIM Anda. Pokoknya nama Anda, kemudian spasi, NIM Anda. Tidak usah dikasih tugas berapa atau ujian akhir, karena saya sudah membuat folder-folder ya, tiap tugas, tiap ujian, tiap UTS itu ada folder-foldernya sendiri. Jadi, Anda cukup memberikan nama file PDF Anda itu, nama Anda, spasi, NIM. Terus yang berikutnya adalah, ketika Anda nyeken, walaupun Anda pakai, kebanyakan itu pakai, ini ya, Android, ya nyekennya, ya. Itu tolong diperhatikan, jawabannya itu terbaca, karena ada yang buram. Mohon maaf ya. Jadi, ini saya agak-agak pakai imajinasi saya, ketika meraba-raba, ini tulisannya apa, ini jawabannya apa. Tolong, yang kualitasnya yang bagus, kemudian yang berwarna, jangan sampai nanti, apa namanya, jadi hitam. Padahal setiap jawaban, setiap ujian, setiap tugas itu saya minta pakai ballpoint warna biru, sehingga tolong di-scan PDF berwarna, jangan hitam putih. Kualitasnya juga bagus, supaya saya bisa mengoreksi dan membaca tugas atau jawaban Anda dengan baik. Itu. Yang berikutnya, ini sudah ya, secara umum ya, jangan diulangi lagi ya, saya minta sekali lagi, untuk tugas, wish, ya poinnya tadi, dalam bentuk PDF, dijadikan satu file, nama filenya tadi, nama Anda strip name, kemudian scan-nya yang bagus, kualitasnya supaya terbaca oleh saya, serta berwarna. Nah, ini untuk tugas ataupun untuk ujian akhir. Nah, kemudian terkait dengan kemarin. Seperti biasa, kalau kelas offline pun, saya akan membahas hasil dari ujian tengah semester yang telah Anda jalani. Ijin saya share, kemarin, soal nomor satu. Jelaskan pengertian dan perbedaan proses pengefresan dengan metode upcut milling dan downcut milling. Dari 15 peserta ujian, itu hampir semuanya sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan, karena materinya kan sudah saya lengkapi, sudah saya sampaikan di situ bahwa perbedaannya apa di situ sudah sangat jelas. Sekali lagi, di situ sudah sangat jelas. Namun ada dua mahasiswa yang menjawabnya tidak lengkap. Saya tidak menyebutkan namanya. Itu soal nomor satu. Kemudian soal yang nomor dua. Sebuah benda kerja dibentuk berbentuk balok dengan panjang, lebar, dan sebagainya. Ini hampir semuanya betul. Semuanya betul. Kecuali apa? A itu sudah semuanya betul. B itu, C itu betul. Nah, kemudian yang D ini, yang perlu Anda perhatikan. Tolong ya, yang D. Yang D itu, itu kan rumusnya Z sama dengan A kali W kali apa gitu kan. Ada kan? Nah, itu keliru semuanya. Yang D-nya, kecepatan penghasil geram. Jadi, A-nya itu betul ya. Anda memakai 0,3. Betul ya. Deep of cut-nya yang dicipkan, Anda memakai 0,3. Namun ketika mengisi W, itu jangan W lebar dari benda kerja. Tapi W dari pahat yang ketika sekali jalan. Dalam hal ini berapa? W-nya itu adalah diameter pahat. Kasusnya, kalau kasus di sini, W-nya yang dimaksud adalah W diameter pahat. Kenapa? Kok bisa, Pak Roni? Jadi, W-nya adalah bukan lebar benda kerja. Kenapa? Karena itu kan dilakukan dua kali. Ya, Z itu kan kibik per menit. Jadi, seberapa besar dia melakukan pembuangan geram selama satuan waktu tertentu. Dalam hal ini, mungkin bisa tiap menit. Ya, betul ya. Kalau soalnya tiap menit. Berarti apa? Berarti sekali jalan itu, W-nya itu adalah bukan W nilai dari lebar, tapi W-nya adalah diameter. Itu yang keliru semuanya. Jadi, Z-nya adalah A-nya sudah betul, W-nya yang keliru semuanya. Yaitu W-nya kemarin 90. Harusnya W-nya adalah 45 cm. 45 mm. Kemarin ada yang W-nya itu 90. Harusnya W-nya adalah 45. Kemudian yang berikutnya, Z itu adalah kan kecepatan. Tapi dalam bentuk volume. Maka tidak ada istilah Z1 dan Z2. Jadi, Z-nya sama. Kecuali kalau memang ada perbedaan. Itu Z-nya sama. Jadi, kecepatan dalam penghasilan gram itu adalah Z-nya sama. Bukan ditambahkan. Nah, kemarin itu ditambahkan semuanya. Z1 dan Z2. Itu nanti biar Anda tahu, oh ya berarti saya kelirunya di mana. Kemudian yang berikutnya. Yang nomor, soal nomor tiga. Cara menghitung umur pahat dengan menentukan persamaan atau deret tailernya terlebih dahulu. Sudah saya sampaikan di channel YouTube saya, maupun di Classroom, bagaimana cara menghitung nilai C dan nilai N. Itu hampir semuanya sudah betul. Nilai C dan N-nya itu sudah betul. Tapi, kalau Anda di awal itu menghitung nilai C dan N-nya itu dalam menit, berarti di bawahnya itu diselesaikan dalam menit. Jangan dirubah. Jadi, kemarin misalkan untuk nomor tiga dipakai kecepatan potong. Umurnya 500 detik. 500 detik langsung dijadikan menit. Karena ini kecepatannya adalah fit per menit. Dijadikan detik. Kemudian yang berikutnya. Namun ketika pahatnya mengerjakan benda dengan 300, pahatnya 6 menit. Sorry. 230-500 detik. Berarti ini dijadikan menit semuanya. Full. Kemudian ke bawah, ntar ketemu menit. Nah, sehingga Anda ntar hasilnya adalah pasti nilainya antara 6 menit sama 500 detik bagi 60 sekitar berapa. Jadi, nilainya di antara range itu. Kalau saya pakai kalkulator, itu 500 dibagi 60. 500 dibagi 60, 500 kekalikan. Jadi, nilainya itu pasti antara 8 menit sampai 6 menit. Tidak boleh bergeser dari itu. Nah, ini sekaligus koreksi pada jawaban yang tugas umur pahat. Tugas umur pahat hampir semuanya keliru. Ada tiga orangan yang betul. Jadi, melenceng. Ada yang kalau Anda lihat di tugas yang umur pahat, itu yang hasil umur pahatnya 14, sekian detik. Itu tidak bisa. Itu harusnya nilai antara 10 menit dan 6 menit. Sekitar ketemunya harusnya 9 menit. Itu ditugas. Itu jadi untuk koreksi itu. Jadi, banyak yang keliru gara-gara di awal harusnya pakainya menit, ke belakang juga menit. Tidak boleh diubah ke yang lainnya. Kemarin di tugas itu hampir sekitar 12 orang itu keliru. Ada tiga orang yang betul. Ini tolong untuk B, nomor yang 3B. Kemudian yang nomor empat. Yang nomor empat itu separohnya keliru. Separohnya keliru. Separohnya keliru. Mohon maaf ya, saya mungkin share dari jawaban teman Anda yang saya anggap sudah betul soal itu. Karena ada banyak yang keliru. Ini saya sudah, bentar ya. Mohon maaf, mohon bisa bersabar. Itu 8. Mas Yoga Kusuma ada di sini? Assalamualaikum. Ada, Pak. Waalaikumsalam. Mas Yoga ntar minta tolong ya. Jangan pakai gambar lagi ya. Tapi pakai PDF ya. Sudah tadi saya sampaikan. Oke ya, Pak. Nah ini untuk soal yang nomor berapa tadi? Terakhir nomor berapa? 5 ya atau 4? 4, Pak. Oh ya, 4. Saya ambil contoh punyanya Mas Yoga. Karena Mas Yoga itu yang saya ingat itu betul ya. Yang lainnya, ya separoh itu keliru. Walaupun sekali lagi Mas Yoga dalam bentuk gambar. Mohon izin untuk apa namanya saya share hal tersebut ya. Supaya, oh yang betul yang kayak apa? Bentar ya, agak bersabar. Yang saya lihat dulu. Kesalahan terbesarnya adalah Anda ketika menentukan diameter. Padahal di latihan soal itu hampir semuanya betul. Jadi kalau misalkan ya diameter awalnya 60. Yang diinginkan 40. Maka yang kecepatan kedua jangan 40. Tapi separohnya. Yaitu tengah-tengah. Yaitu 50. Kemarin ditugas betul semuanya. Tapi kok di sini banyak yang keliru gitu ya. Kalau saya perlihatkan itu. Soalnya, ya mohon maaf ya. Saya share kembali. Nah, ini. Mohon maaf. Saya share. Nah, ini. Oke. Saya share. Ini Anda lihat tolong ya. Nomor 4. Diameter 40 dan yang diinginkan 32. Nah, banyak dari Anda itu ketika pembukutan pertama diameternya 40 betul. Pembukutan kedua jangan 32. 32 itu kan hasil jadinya. Jadi, ketemunya berapa? 40 dikurangi 32. Dibagi 2. Yaitu berarti nanti ditambahkan. Ini kan berarti ketemunya 4. Berarti 40 kurangi 4. Itu ketemunya 36. Nah, kemarin itu sebagian besar dari Anda. Jadi, pembukutan yang kedua itu diameternya 32. Padahal di latihan soal kemarin yang Anda kerjakan itu sudah betul semuanya. Yang diinginkan 60. Kemudian. Oh, sorry. Yang dibubut 60. Inginnya 40. Anda pembukutan keduanya tidak 40. Tapi 50. Separohnya. Nah, kenapa di sini kok kebanyakan yang keliru? Nah, tolong diperhatikan. Nah, ini ya. Jadi, dia menjadi 32. Berarti tengah-tengahnya. 40 dikurangi 32. Itu kan ketemunya 8 dibagi 2. Berarti 40 dikurangi 8 dibagi 2 kan 4. Berarti 40 dikurangi 4. Yaitu ketemunya 36. Jadi, diameter yang kedua bukan 32. Tapi, 36. Nah, saya share ya dari jawaban dari Mas Yoga. Nah, ini. Nah, ini. 36 yang betul. Kelihatan ya, Mas? Halo, Assalamualaikum. Kelihatan ya, berarti Anda tahu. Oh ya, saya keliru besarnya di sini. Ini 36 yang betul. Tolong, itu hampir semuanya keliru. Hampir semuanya. Jadi, yang betul 36. Karena ini tadi. Jadi, pembukutan kedua. Dikurangi 4 ini. Nah, itu kesalahan yang terbesar pada nomor 4. Kesalahan yang kedua. Nah, ini tugasnya hampir betul semuanya. Tapi kok kesalahan kedua kok banyak yang lucu. Jadi, pembukutan pertama dan pembukutan kedua itu diceknya dengan mesin yang pertama. Dicek dulu dengan mesin yang pertama. Terus, pembukutan yang pertama dan yang kedua dilanjutkan dicek dengan mesin yang kedua. Jangan pembukutan yang pertama itu diceknya dengan mesin yang pertama. Kemudian, pembukutan yang kedua dicek dengan mesin yang kedua. Nah, banyak sekali dari Anda itu membandingkannya kayak gitu. Jadi tolong ini yang nomor empat, ini banyak yang keliru. Ini Mas Yoke sudah betul. Jadi diceknya pembubuhan pertama dengan pembubuhan kedua, diceknya dengan mesin yang pertama. RPM-nya ada tidak. Terus nanti menghitung T-nya. Kemudian pembubuhan yang pertama dicek dengan mesin yang kedua. Jadi beda. Banyak yang dari Anda pembubuhan pertama ngeceknya dengan mesin yang pertama. Pembubuhan yang kedua ngeceknya dengan mesin yang kedua. Tidak boleh. Harus yaitu tadi pembubuhan pertama dan pembubuhan kedua, dicek mesin yang pertama. RPM-nya ada berapa. Kemudian Anda menghitung T. Kemudian pembubuhan pertama dan pembubuhan kedua, Anda cek dengan mesin yang kedua. RPM-nya yang ada itu berapa. Jadi itu yang paling krusial. kenapa saya sampaikan ini? Karena memang banyak yang keliru. Dan dari hasil ujian, saya tidak akan share, tapi yang tertinggi memang kemarin adalah, walaupun formannya keliru, itu Mbak Mas Yoga. Mas Yoga. Kemudian nilainya tidak ada yang di bawah sebentar. Tidak ada yang di bawah 60. Ada di atas 60 semuanya. Itu yang tertinggi, Mas Yoga, dengan nilai 80. Yang terendah ada satu orang, yaitu nilainya 60. Saya tidak menyebutkan. Tolong jadi saya sudah fair. kemudian, sampai detik terakhir, Alhamdulillah, saya cek kemarin, karena untuk tugas itu sudah ada detilainya. Alhamdulillah, on time semuanya. Sebelum jam 12, tanggal 17 Agustus 2020, sudah ngumpulin semuanya. Jadi, memang sudah saya nilai semuanya. Evaluasi, evaluasi, baik yang kuis, tugas, maupun ujian tengah semester. Tolong kesalahan-kesalahan tadi, format tugas, format jawaban ujian, dan sebagainya. Jangan diulangi lagi. Dan saya tidak akan memperingatkan lagi, terutama masalah absensi, dan sebagainya. Saya tidak mau tiap pertemuan saya kasih tahu seperti ini, tapi ternyata Anda lupa terus. Padahal kemarin pada pertemuan ketujuh sudah saya sampaikan harus dalam bentuk ini, dan sebagainya, tapi ternyata masih ada yang seperti itu. Tolong ya, tugas, maupun tar ujian, tadi yang saya sampaikan, formatnya jangan sampai keliru. Oke, sekarang evaluasi sudah. Yang berikutnya adalah, seperti yang tadi saya sampaikan, saya ingin menyampaikan bahasan terkait dengan optimasi proses permesina. Ya, oke. bisa kelihatan ya. Iya, Pak. Iya, oke. oke. Kalau kita sudah mau membuat produk, kita sudah tahu gambar tekniknya, jadi kita sudah tahu ya, ada gambar teknik produk. kemudian di situ ada keterangan bahannya terbuat dari apa. Maka dari gambar teknik produk, atau mungkin yang digambar itu komponen mesin, jadi sudah ada bentuk dan ukuran benda, yang sudah lengkap itu kan gambar teknik, ada ukurannya, berapa, panjangnya, dimensinya, dan sebagainya. maka produk tersebut yang digambar atau komponen tersebut yang digambar itu, kita bisa, oh ini kira-kira proses yang dijalani adalah seperti ini. Maka ini, kita bisa merencanakan langkah pengerjaan dengan umum yang baik. Misalkan kita tahu gambar poros, oh ini berarti dengan mesin bubut nih, kira-kira itu. kemudian, jika kita sudah tahu jenis proses dan mesin yang sudah ditentukan, jadi kita tahu gambar tekniknya, dimensinya berapa, sudah ada di gambar tersebut, terus ada keterangan materialnya, maka yang pertama adalah kita sebagai engineer harus tahu, oh ini kira-kira bisa dikerjakan dengan mesin bubut. Kemudian, yang berikutnya adalah, kalau kita sudah tahu jenis prosesnya, kita bisa menentukan mesin perkakasnya tadi, oh ini berarti proses bubutan, oh ini mesin bubut. Kemudian, kita sebenarnya bisa menentukan jenis pahat yang digunakan, oh ini kira-kira dengan pahat ini, misalkan ada kotak, ada lubang, oh ini kira-kira dengan diameter ini, karena digambar itu diameternya sekian. Bentuk dimensi dan jenis material pahat perlu dipilih, jadi pertama urutan prosesnya, mesinnya prosesnya seperti apa, kemudian proses tersebut dilakukan oleh mesin apa, kemudian setelah itu, oh kita bisa menentukan pahatnya. Maksudnya itu, jadi dari gambar itu bisa kita lari ke situ. Pertama, oh pekerjaan ini prosesnya adalah ini, oh ini bisa, proses ini bisa dilakukan oleh mesin ini, oh ini pahatnya yang dipakai adalah pahat yang jenis ini, dan sebagainya. sehingga akan diperoleh hasil yang sesuai dengan keinginan. Apa keinginannya? Yaitu kemudahan proses menghasilkan geram. Geram itu scrub ya, bukan geram itu marah. Geram itu scrub atau tatal atau west ya, sampah. tujuannya kan supaya proses penghasilan scrub, geram, atau tatal itu kan cepat. Gaya pemotongannya kecil, serta diperoleh kehalusan permukaan dan kelejitan dari produk. Maka, dari situ apa? Kita bisa menentukan kondisi pemotongannya. Kondisi pemotongan kemarin sudah saya beritahu ada kedalaman pemotongannya, ada cutting speed, ada fitting speed. Itu namanya kondisi pemotongan serta apakah diperlukan pendingin atau tidak itu kondisi pemotongan supaya ini tadi tujuannya. Kenapa? Karena sekali lagi kita membuat produk itu tujuannya adalah ongkos. Ongkosnya apa? Kalau bisa minimal. Kemudian cepat kecepatan produksi supaya bisa memenuhi pesanan untuk mencapai keuntungan yang paling besar. Jadi pengennya kita itu kan idealnya kan ongkosnya paling rendah. Kemudian cepat dalam memproduksi barang. Kemudian apa? Untung. Nah itu sifat serakah manusia kan kira-kira seperti itu. Dengan kemajuan teknologi, hampir semua jenis mesin perkakas menggunakan sistem yang otomatik. Misalkan CNC ya. Computer Numerically Control. Jadi diprogramlah. Bahkan mesin CNC itu sekarang ya banyak yang tidak hanya diprogram saja. Tapi apa? Penggantian pahatnya automatic tool changer itu secara otomatis. Jadi kalau bikin produk yang sulit itu kan tidak menutup kemungkinan penggunaan pahatnya tidak hanya satu. banyak ya. Itu bisa secara otomatis ya. Di situ di mesin tersebut ada banyak bahan. Kemudian apa? Yang berikutnya APC automatic pallet changer. Memungkinkan juga pengambilan benda kerja, pemasukan benda kerja itu dilakukan secara otomatis. Automatic pallet changer. Jadi penggantian benda kerja kalau mass production kalau diganti secara manual itu kan masang terus bongkar masang bongkar itu kan cukup memakan waktu kalau mass production produksinya satu juta tapi masangnya masih manual dan semua itu kan sebenarnya waste juga waktu yang terbuang. Itu ada sistem mesin sensi yang sudah otomatis masang benda kerjanya dan sebagainya. Sangat memungkinkan ini. Bahkan di dunia industri kebanyakan kalau yang manufaktur itu sudah menggunakan yang ini APC. Dalam optimasi kondisi permesinan diperlukan suatu algoritma yaitu urutan langkah logik yang menggunakan suatu model matematis untuk menghitung harga yang optimal bagi variable proses permesinan sehingga tujuan proses permesinan dapat dipenuhi. tujuan proses permesinan itu apa? Yang tadi saya sampaikan pada paragraf terakhir. Ongkos kecepatan produksi serta keuntungan yang maksimal. Ini sudah ada di sini. Tujuannya ini. Ongkos produksi yang rendah sehingga harga produk murah. Kecepatan produksi yang paling tinggi sehingga bisa menungi konsumen deadline-deadline konsumen setelah keuntungannya paling gede. Sifat serakah manusia seperti itu. Tujuan proses memproduksi optimasi itu seperti ini. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh? Faktor-faktor yang berpengaruh adalah yang pertama faktor yang dilihat secara teknis. Faktor yang dilihat secara teknis mesin yang dipakai itu apa. Kemudian jenis pahat yang digunakan di geometrinya material pahatnya kemudian kondisi pemotongan ada feeding speed ada cutting speed ada deep of cut ada feeding speed itu F ada cutting speed itu C atau V ada yang deep of cut itu faktor-faktor kreknis kalau dilihat dari faktor kecepatan waktu produksi mesin juga mesin yang dipakai itu apa? menetapkan mesin yang dipakai sama supaya bisa cepat ada enggak alat bantunya jig and fixture-nya jig and fixture-nya ada enggak? supaya mempercepat kemudian jenis jenis pahat yang digunakan itu seperti apa? jenis pahat yang digunakan itu untuk mempercepat waktu produksi kemudian yang ketiga faktor-faktor ongkos faktor waktu produksi yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cara tertentu adalah merupakan variable yang penting ongkos tidak hanya ongkos bahan bakunya tapi ongkos produksi tidak hanya raw materialnya bahannya bakunya berapa tapi ongkos produksi bagaimana meminimalisir ongkos produksi berarti waktu untuk produksi itu kalau bisa secepat mungkin supaya ini tadi kecepatan produksi paling tinggi itu yang akan kita bahas di optimasi proses permesinan kalau kita lihat dari komponen waktu produksi itu dapat dibagi menjadi dua ada waktu yang memang dipengaruhi oleh variable proses dan ada waktu yang tidak dipengaruhi oleh variable proses atau waktu bebas atau waktu non-productive sebenarnya waktu bebas ini waktunya tetap biasanya ada tapi tidak berpengaruh kalau bisa memang waktu bebas itu dipersingkat karena ini tidak produktif waktu bebas itu apa saja nanti akan saya sampaikan yang pertama waktu yang dipengaruhi oleh variable proses yang pertama adalah kemarin Anda sebenarnya sudah belajar menghitung cutting time TC cutting time itu TC TC adalah LT per VF kemarin sudah dijelaskan ini per produk ini satuannya per unit per unit produk TC adalah waktu pemotongan sesungguhnya LT adalah panjang permesinan LT kemarin sudah saya sampaikan LT sama dengan LW LN plus LLV kemudian ada VF kecepatan makan atau feeding speed kemudian mohon maaf ini kurang ke atas jadi N itu putaran poros ini F adalah gerak makan mohon maaf sekali lagi ini jangan diterima n itu ke atas yaitu putaran poros F itu yang ke N gerak makan itu waktu yang dipengaruhi variable process ada cutting time waktu pemotongan sesungguhnya selain ada cutting time ada waktu penggantian pahat yang B waktu penggantian pahat rata-rata itu TD TC per T TD itu waktu penggantian atau permesinan pahat kalau misalkan satu jam menit jam menit kemudian T adalah umur pahat kemarin sebenarnya Anda sudah mulai belajar menghitung T ini kan ada kaitannya TC kemarin Anda sudah belajar menghitung TC dan ini juga ada TC di sini jadi TC itu dipakai untuk menghitung ini nah ini waktu penggantian rata-rata pahat adalah sama dengan TD TC kalau memakai mesin CNC dengan kontrol NC maka dianggap bahwa TD TC per T itu nol jadi waktu penggantian pahat rata-rata itu nol kenapa karena dilakukan oleh APC maupun ATC seperti tadi saya sampaikan automatic tool changer otomatis sehingga dianggap bahwa TD TC itu sama dengan nol itu bisa diapetkan kalau memakai mesin saya NC yang kontrolnya pakai NC kontrol kemudian yang kedua ini kan ada waktu yang dipengaruhi variable proses ada TC kemudian ada TD TC per T kemudian yang kedua adalah waktu variable bebas non-produktif sorry waktu variable bebas atau waktu bebas kalau ini adalah variable proses apa saja waktu bebas atau non-produktif itu istilahnya TA auxiliary time waktu non-produktif itu apa yaitu waktu untuk loading jadi kalau kita mau menjalankan mesin terutama yang manual itu kan harus masang benda kerjanya itu TLW ya pemasangan benda kerja kemudian TAT itu apa waktu penyiapan jadi kalau misalkan benda kerjanya sudah dipasang pahat itu kan tidak boleh menyentuh benda kerja jadi harus punya jarak nah kemarin kan ada jarak ya kemarin itu anda diameternya radiusnya pada soal kan 22,5 banyak yang menulis anda itu LN dan LV 23 itu berarti ada setengah mili untuk apa aman nah itu waktu penyiapan waktu yang diperlukan untuk membawa gerakan paham jadi tidak boleh mengenai benda kerja secara langsung harus ada waktu ini penyiapan itu waktu yang diperlukan untuk membawa tapi tidak boleh terlalu banyak yang penting aman jadi tidak boleh langsung mengenai benda kerja pasti ini di luar benda kerja TAT nah itu waktu yang diperlukan sebelum mengenai benda kerja itu TAT oke ya clear ya kemudian TRT itu kalau sudah mengerjakan benda kerja itu pahat kan harus diposisikan ke posisi awal posisi awal pahat itu berada itu TRT jadi ada TAT lawannya adalah TRT TLW lawannya adalah unloading jadi waktu pengambilan produk kalau sudah jadi sudah dikerjakan kan tentunya harus diambil nah ini TUW kemudian ada waktu non-bebas itu ada istilah TS per N TS per N itu apa bagian dari waktu penyiapan mesin ya fixture and attachment termasuk jig and fixture dibagi rata untuk sejumlah produk yang disencanakan kalau misalkan ada seribu ya berarti N nya adalah seribu load sizing nya berapa penyiapan penyiapan misalkan apa namanya nyap ke pahat nyap ini waktu penyiapannya berapa sih ini bukan berarti TAT TAT itu beda sudah disiapkan tapi pahat ketika mau mengerjakan itu kan bergerak dari kondisi sebelum ke kondisi jadi yang TAT dengan TS itu beda beda ini untuk satu serial produksi misalkan bikin casing HP seribu berarti ini dibagi seribu berapa kan ada persiapannya jadi beda antara TAT dan dengan TS per N itu kalau dilihat dari komponen waktu bebas kemudian waktu permesinan per produk rata-rata berarti waktu totalnya berapa ini machining time TM itu machining time machining time adalah T auxiliary time yang tadi TA yaitu waktu yang variable yang bebas jadi ada loading unloading ada TAT TRT ditambah TC cutting time ditambah TD TC per T ini saya kurang lengkapi ini TD TC per T ini T besar seperti yang tadi ini TD TC per T itu yang ini ya ini jadi TM itu sama dengan TC ditambah ditambah TC per T ditambah TA TA nya apa ini ya itu tolong jangan ditelan mentah mentah ini ya kok gak kelihatan ini nah ini ya sudah kelihatan ini TM sama dengan TA TC TD TC ini satuannya per produk jadi waktu total yang dibutuhkan permesinan ya baik waktu produktif maupun non-produktif itu ini kemudian bagaimana supaya optimalkan kita kan membahasnya kan optimasi ya memperkecil waktu non-produktifnya TA nya misalkan dengan menggunakan perkakas pembantu kemudian dengan menggunakan automatic check kalau jadi check yang secara otomatis memperbaiki cara kerja ya bagi yang sedang berjalan gitu kemudian cara optimasi yang berikutnya adalah karena ini yang TA yang TC bagaimana menurunkan waktu pemotongan misalkan dengan melihat kondisi pemotongan misalkan cutting speed nya tinggi kayaknya deep of cut nya ya ditinggikan ya feeding speed nya ditinggikan tapi kan tidak serta-merta kita meninggikan semuanya baik cutting speed feeding speed atau deep of cut ya ini tentunya akan bersinggungan ya berbatasan dengan kuat ditas ya tidak boleh sembrono ya tapi kalau memungkinkan ya ini ya waktu pemotongan menurunkannya dengan cara ini tadi kecepatan makanya atau feeding speed nya kecepatan cutting speed nya kemudian mempertebal atau menaikkan gerak koma kanan atau deep of cut nah kemudian cara optimasi yang ketiga yaitu dengan tadi kan ada TD TC per T nah ini TD nya bagaimana menyediakan pahat cadangan memakai jenis pahat sisipan kenapa karena kalau misalkan pahatnya tidak menggunakan pahat sisipan ketika pahat tersebut tidak ada cadangan ya maka apa maka di asah dulu maka lebih baik memakai jenis pahat sisipan supaya lebih mudah gitu ya kalau mau membaca pahat sisipan itu dulu di materi tentang pahat itu sudah saya sampaikan insert ya insert tool yang ada gambarnya pahat yang ujungnya bisa dikontak-ganti itu insert tool ya ini jenis pahat sisipan ya nah ini ada contoh soal ya ini tolong dipahami ya ya ntar bisa dibaca ya dipelajari ya materi terkait dengan ini ya ntar akan saya share jawabannya ya beserta ini ya sudah ada semuanya serta ini komponen ongkos produksi bisa Anda baca ya untuk menjadi pengetahuan Anda ya ntar terkait dengan penghitungan ini ya contoh soal ini akan saya berikan tugas ya kemungkinan ntar malam baru saya buatkan tugasnya ntar Anda punya secepatnya lihat di Google Classroom ya terkait dengan tugas-tugas nah ini materinya akan segera saya share terkait dengan ini oke ya serta yang ini ntar teman-teman bisa membaca sendiri ya lengkap ya komponen ongkos produksi ini sekali lagi menurut Profesor Taufikur Rahim ya mungkin ada beberapa buku teknik industri yang mungkin manajemen produksi dan sebagainya itu beda-beda tidak masalah ya tapi pasti ada ini mungkin di buku yang lain ini masuk kemana gitu ya jadi jangan lihat perbedaannya tapi mungkin ya kalau ongkos perencanaan itu bukunya yang si A itu di dalamnya apa saja ya tapi ini menurut Taufikur Rahim itu seperti ini ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih ada yang mau ditanyakan tidak ada ya kalau tidak ada saya akhiri ya ntar materi yang tadi powerpointnya akan saya share di sim ya di pertemuan 8 kemudian ntar akan saya share pula di Google Classroom materi yang tadi powerpoint serta tugas itu di Google Classroom semuanya pokoknya Anda simak di situ ntar ada deadline-deadline ya terkait dengan masalah tugas oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya apa namanya ini memang kita harus bergerak cepat ya kenapa karena memang satu minggu itu dua kali pertemuan ya sangat cepat ya ini jadi saya juga ikutan itu cepat ya oke ada yang mau disampaikan mau tanya Pak oh ya Mas Arief Rahman silakan kalau nanti mungkin di WhatsApp saya mau tanya tentang kekurangan-kekurangan yang di UAS yang di UTS kemarin bisa Pak oh maksudnya gimana kekurangan-kekurangan maksudnya maksudnya untuk nilai atau mungkin yang harus diperbaikan yang di bagian mana gitu Pak untuk yang punya saya Pak yang di UTS oke jadi saya sudah ngoreksi semuanya yang sudah saya sampaikan itu tadi adalah secara global ya ya Anda sebenarnya kalau menyimak dari apa yang saya sampaikan Anda kan punya jawabannya nih iya ya Pak ya pasti nah itu tadi kan saya ngomong ini oh ini berarti saya kelirunya di sini tadi Pak Roni ngomongnya gini oh berarti itu semuanya di situ ya Pak letak kesalahannya ya Pak iya jadi tadi makanya ini sebagian besar salah oh Anda cek oh berarti saya ikut sebagian besar nih tadi Pak Roni ngomongnya ini oh ya ini apa namanya menghitung umur pahatnya harusnya kayak gini ini kok saya ketemunya banyak banget ya ya ada yang sampai 14 apa itu kalau ditugas itu saya oh kok ini keliru besar gitu ya nah itu cuma ntar kalau Anda mau japri masalah nilai ujian tengah semester boleh ya boleh ya tapi sekali lagi sudah saya koreksi dan saya sudah se apa seobjektif mungkin ya tidak apa ya wiskonya itu hasil Anda gitu ya oh ya makasih Pak Roni tidak ada yang nilainya di bawah 60 60 ke atas 60 itu satu orang ya 61 orang ya ya Pak gitu ya terima kasih Pak ya jadi ntar kalau mau dan tidak ada perbaikan UTS ya tidak ada perbaikan UTS tapi setidaknya yang tadi saya sampaikan kan sebenarnya secara koreksi secara global ya oh ya saya salahnya disini tidak per detail per orang per individu tidak karena tidak mungkin gitu ya itu jemantar kalau Anda mau japri Pak saya nilainya berapa sedangkan bisa ya ya itu yang tertinggi tadi kebetulan Mas Yoga Kusuma ya itu yang saya walaupun formatnya keliru ya formatnya adalah JPG atau gambar itu tidak boleh ntar kalau tugas kalau uji ntar formatnya harus PDF dan dijadikan satu file bukan mecah-mecah kalau gambar itu resikonya apa tidak bisa dijadikan satu kayak Mas Yoga itu kemarin ada empat lembar atau apa kemudian ini ya itu kan sudah dan saya tidak memasukkan faktor penilaian karena memang mungkin saya agak ngomongnya agak terlalu cepat atau tidak jadi perhatian Anda tapi ntar kedepannya kalau tidak sesuai dengan format ya mohon maaf ya saya sampaikan di sini supaya Anda tahu kemarin kemudian sudah saya sampaikan jangan pada pertemuan tujukan sudah saya sampaikan ya jangan upload jawaban di mana iya sih ada satu orang ini Mas Guntur mana nah ini Mas Guntur ya ngantuk-ngantuk biasanya itu kemasi aja ya kemarin tak japri itu lewat itu jangan upload di itu padahal pertemuan tujukan kemarin sudah saya sampaikan sudah upload saja di apa namanya Google Classroom lebih stabil lebih apa walaupun soalnya dan absensinya tetap di same itu saya kira sudah-sudah sangat jelas apa yang saya sampaikan dan sekali lagi mohon maaf ya gaya saya mungkin kalau ngomong keras ya seperti ini tapi sekali lagi demi kebaikan Anda semuanya yang inginya adalah nilainya lebih baik dari yang kemarin nah yang baru-baru ini juga mungkin ada yang baru ini saya lihat ya 2018 atau apa juga pengen di semester antara pengen nilainya langsung tinggi ya enggak masalah ya saya padanya kalau memang tidak bisa mengikuti atau apa ya ya monggo ya gitu ya oke ya saya kira clear ya ya terima kasih wabarakatuh wassalamualaikum wabarakatuh mohon izin wabarakatuh 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 wabarakatuh